Intro Pemirsa Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penanganan perkara bantuan sosial di Kejaksaan Tinggi, Sumatera Utara atau Kejaksaan Agung Penetapan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella disampaikan PLT Pimpinan KPK Johan Budi di kantor KPK Jakarta beberapa saat lalu Penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup kemudian menetapkan Rio Capella sebagai tersangka Rio Capella sebagai anggota DPR sekaligus Sekjen Partai Nasdem ini diduga menerima sejumlah uang terkait perkara di Kejaksaan Tinggi tersebut Penetapan tersangka Rio Capella merupakan pengembangan dari penanganan perkara yang diduga dilakukan dalam proses penanganan perkara bantuan daerah atau Bansos Pemprov, Sumatera Utara Penanganan kasus Bansos juga telah menyebabkan Gubernur Nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nubroho dan istrinya F.T. Susanti sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Hakim PT UN Medan Penanganan kasus Bansos Pemocks Rencela Pembu께서 bersenangkati aplikacan ber06as menggun masak Hanon